Toto ingin pergi ke kota Kisah ini diambil dari website Outstreet, karya Canta Ratana dan Pansokeng Kisah ini dibaca oleh Kak Arumnoviana Selamat mendengarkan Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seekor semut bernama Toto Toto melihat teman-temannya bermain di luar rumah Mereka bersenang-senang Tapi Toto punya rencana lain Dia ingin hidup di kota Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat Toto berjalan melewati tepi hutan sambil bernyanyi riang Setelah berjalan lama, Toto melihat bangunan-bangunan tinggi di kota Horei, aku hampir sampai Sahut Toto dengan riang Saat Toto tiba di kota, dia mulai menyeberang jalan Tiiiin Toto terkejut Karena dia hampir saja terlindas mobil Apa itu? Toto berteriak karena kaget Setelah nyaris terlindas mobil Setelah nyaris terlindas mobil, dia melihat kendaraan raksasa lain melaju ke arahnya Untungnya Toto selamat karena melompat ke tepi jalan Hah, semua kendaraan Sepertinya ingin melindasku Hidip di kota, hidup di kota ternyata tidak seenak yang kukira Hidip di kota ternyata Sumber bau sedap itu Setelah dekat Sekarang Toto mulai Hidip di kota ternyata Hidip di kota, hidup di kota ternyata